Intro Dampak dari masuknya beberapa industri yang membuka cabang di Kabupaten Majalengka mengakibatkan puluhan pabrik genteng di Kecamatan Jatiwangi terancam gulung tikar. Puluhan pabrik genteng tersebut terancam gulung tikar karena kurangnya tenaga kerja akibat dibangunnya beberapa industri yang bercokol di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mayoritas pekerja pabrik genteng di Kecamatan Jatiwangi yang merupakan lulusan SD dan SMP ini mempunyai tarif Rp50.000 per setengah hari. Meski bahan baku tanah liat masih banyak, namun faktor utama dalam usaha genteng saat ini ada di tenaga kerja kasar jebor yang semakin berkurang. Di DIN 17 tahun, salah seorang pekerja pabrik genteng yang merupakan tamatan SD tidak melanjutkan sekolah karena statusnya sebagai anak yatim piatu dan terkendala masalah dana. Bapak? Bapak Taya. Oh, Taya. Seberalami di Damali ya? Taya golongan empat lima bulan? Dua bulan. T flex dua tahunan. Hari ibu semangat sudah hebat? Tidak puluh ribu. Tidak puluh ribu. Di jam seber, begitu? Di jam setengah tujuh lah sampai 14. Terus kenapa ibu memilih bercoknya di pabrik genteng? Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Rospendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.